Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak semuanya Hari ini kita kembali belajar IPA kelas 8 SMP IT Bina Insan Dengan Ustajah Yaya Pradita Kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada jat cair Sebelum memulai pelajaran kita hari ini Marulah kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik Nah pada gambar adalah Percobaan untuk mengukur tekanan jat cair dengan pipa hartel Nah ketika karet penutup corong ditekan dengan tangan Maka permukaan air pada kaki pipa U yang dihubungkan dengan corong Akan turun dan pada kaki pipa U yang lain akan naik Semakin kuat karet penutup corong ditekan Maka semakin besar perbedaan tinggi permukaan air pada kedua kaki Nah jika corong dimasukkan ke dalam bejana Sampai kedalaman tertentu Maka permukaan air pada kedua pipa U berbeda ketinggiannya Atau dengan mengubah-ubah posisi corong Misalnya menghadap ke kiri, ke kanan, atau memutar Ternyata selisih tinggi permukaan air pada kaki pipa U tidak mengalami perubahan Hal ini menunjukkan bahwa tekanan jat cair bekerja ke segala arah Nah dan apabila air dalam bejana Air dalam bejana cairan tersebut diganti menjadi jat cair lain Misalnya minyak tanah Lalu corong dimasukkan pada kedalaman yang sama seperti yang tadi Ternyata selisih tinggi permukaan air pada kaki pipa U lebih kecil dibandingkan dengan saat corong dimasukkan ke dalam air Hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang ditimbulkan minyak tanah lebih kecil Lebih kecil Jadi tekanan jat cair bergantung pada jenis jat cair Maka dapat disimpulkan bahwa Pada kedalaman yang sama Semakin kecil masa jenis jat cair Semakin kecil pula tekanannya Sebaliknya Semakin besar masa jenis jat cair Maka semakin besar pula tekanannya Yang dapat disimpulkan bahwa Besarnya tekanan hidrostatik Yang pertama Berbanding lurus dengan masa jenis jat cair Yang kedua Berbanding lurus dengan kedalaman jat cair Dan yang ketiga Berbanding bergantung pada Besarnya percepatan gravitasi bumi Atau dapat kita rumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H Itu PH usah saya buat Untuk menunjukkan tekanan hidrostatik P sama dengan Rho dikali G dikali H Dimana P adalah tekanan hidrostatik Dengan satuan Newton per meter kuadrat Sedangkan Rho Masa jenis jat cair Dengan satuan kilogram per meter kubik Dan G Percepatan gravitasi Dengan satuan meter per sekon kuadrat Dan H Kedalaman jat cair Dengan satuan meter Nah selanjutnya Ustazah akan menunjukkan Kepada kamu Dari mana asalnya Rumus P sama dengan Rho GH yang tadi Nah Minggu lalu Kita sudah belajar Tentang Tekanan perajat padat Dengan satuan Dengan rumus P sama dengan F dikali A Dimana F Ini adalah M dikali G Ingat ya F sama dengan M dikali G Jika kamu mengingat Rumus Rho Sama dengan M per V Masih ingat Rumus masa jenis Masa jenis itu Sama dengan Masa per volume Maka Masa Sama dengan Rho Dikali V Dari rumus berikut M sama dengan Rho Dikali V Nah Kembali ke tadi F sama dengan M kali G Dari rumus P sama dengan F kali A Maka Dapatkan Kita ganti M nya Dengan Rho Dikali V Maka P sama dengan Rho M nya Kita ganti Dengan Rho Kali V Maka P sama dengan Rho Dikali V Dikali G Per A 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 Nah Sama-sama kita ketahui Bahwa Volume Volume itu Rumusnya Alas Luas alas Kali tinggi Alas kali Luas alas kali Tinggi Maka Volume Kita ganti Menjadi A Dikali H Luas alas Dikali tinggi Maka Menjadi P Sama dengan Rho Dikali Jadi kan Volumenya Kita ganti Menjadi A Dikali H Maka Rumusnya Rho Dikali A Dikali H Dikali Gravitasi Per A Ada A Bisa Sama-sama Kita coret Maka Rumusnya Menjadi P Tekanan Sama dengan Rho Dikali G Dikali H Nah Ini adalah Sedikit Penjelasan Bagaimana Asalnya Rumus Dari P Sama dengan Rho Kali G Kali H Contoh Lengkapilah Data Tabel Pengukuran Tekanan Hidrostatik Dibawah Ini Untuk Tabel Yang pertama H Diketahui 10 cm Rho 2000 kg Per meter Kubik Yang ditanya Adalah Tekanannya Disini Kita buat Gravitasinya 10 m Per sekund Kuadrat Ya Dan Tabel Baris yang kedua H Yang ditanya Rho Diketahui 0,9 Gram Per Set Meter Kubik Dan Tekanannya 27 x 10 Pangkat 3 kg Per meter Sekund Kuadrat Setelah Baris yang ketiga H 100 cm Rho Yang ditanya Dan B Atau Tekanannya 5500 kg Per meter Sekund Kuadrat Nah Disini Ustadi akan Mencoba Menjawab Yang A Yaitu Yang Baris Pertama Yang Diketahui Rho 2000 kg Per meter Kubik Dan H 0,1 Meter Kenapa 0,1 Meter Karena Disini Diketahui H 10 cm 10 cm Kita Ubah Ke Meter 10 cm Sama Dengan 0,1 Meter Maka Kita Masukkan Ke rumus Yang ditanya Adalah P P Sama Dengan 2000 kg Meter Kubik Yang Diketahui Ini Rho Sama Dengan 2000 kg Meter Kubik Dikali G G Kita Pakai 10 Meter Per Sekund Kuadrat Dan Dikali 0,1 Meter Nah 10 Kali 0,1 Ya 1 1 Meter Kuadrat Per Sekund Kuadrat Sehingga P Sama Dengan 2000 Newton Per Meter Kuadrat Untuk Yang B Dan C Untuk Baris Kedua Dan Ketiga Adalah Tugas Kamu Kamu Kerjakan Dalam Buku Latihan Untuk Contoh Yang Kedua Sebuah Bak Berisi Air Setinggi 3 Meter Percepatan Gravitasi Bumi 10 Meter Per Sekund Kuadrat Jika Jika Masa Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Kubik Tentukanlah Tekanan Hidrostatik Pada Dasar Bak Mari kita Kerjakan Diketahui H Sama Dengan 3 Meter Tinggi Sama Dengan 3 Meter Rho Atau Masa Jenisnya 1000 Kilogram Per Meter Kubik Dan Gravitasinya 10 Meter Per Sekund Kuadrat Jawab Rumusnya P Sama Dengan Rho Kali G Kali H Maka P Sama Dengan Masukkan Nilainya Rho 1000 Kilogram Per Meter Kubik Dikali G 10 Meter Per Sekund Kuadrat Dan Dikali Tinggi 3 Meter Maka Jika Semua Dikalikan Dapat Hasilnya 30.000 Newton Per Meter Kuadrat Nah Sekian Perjalanan Kita Hari Ini Mari Kita Membaca Handalah Alhamdulillah Hira Bilalamin Keep Healthy And Stay At Home Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh